Intro Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami Dan baiklah para sahabat, di malam hari ini kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek Kali ini ya para sahabat ada berita yang cukup menghebohkan di dunia percintaan antara Ayu Ting Ting Syahir Sek serta Ruci Kakapur ya para sahabat ya Kali ini kita masih membahas soal kehamilan palsu dari Ruci Kakapur Dan membahas pula tentang yang lagi heboh kemarin yaitu soal baby showernya Ruci Kakapur Yang katanya sedang mengandung anak dari Syahir Sek ya para sahabat ya Akan tetapi baby shower tersebut nampak ada kejanggalan-kejanggalan yang sangat nampak jelas sekali ya para sahabat ya Dan kali ini nih para sahabat bukan hanya warga Indonesia saja atau fans Asia sejati saja Yang membantah soal kehamilan Ruci Kakapur Ternyata fans dari India pun ngotot bahwa Ruci Kakapur itu tidak hamil Dan pernikahan dari Syahir Sek dan Ruci Kakapur itu hanya kebohongan belaka Hal itu terlihat dari komentar-komentar mereka yang beredar di postingan Syahir Sek ya para sahabat ya Mereka berkomentar tidak sedikit yang berkomentar nih para sahabat ya Dimana disitu mereka sangat kecewa sekali dengan kehamilan bohong dari Ruci Kakapur Dan pernikahan bohong dari Ruci Kakapur serta Syahir Komentar dari para fans India ini pun langsung direpost kembali oleh akun fans Asia sejati Dan akun tersebut juga menambahkan sebuah caption Ini komen fans India di lapak postingan Syahir Sek Lihat dengan jelas dan baca tuh dengan baik Supaya tahu empok neti yang sering julid ke lapak aku Ternyata prediksi selama ini dengan pendapat fans India Yang julidkan empok neti 06 Indo Sekarang komen itu dihapus oleh Syahir Bisa jadi Ifrah yang minta Syah hapus karena sudah ngatain Ifrah yang gak terhormat demi duit Mau aja support yang salah dan bohong jadi malu juga ya Mau aja gimmick demi duit yang diskonsori oleh Ekta Makanya keluarga Bejo Ortunya marah tuh karena sudah jual harga diri Maaf ya aku sedikit pedas daripada Syahir Sek Semoga habis ini Tuhan ampuni do'amu Amin Ya robal alamin Postingan ini pun langsung dibanjiri banyak komentar oleh para fans yang lainnya Salah satu komentarnya datang dari Ed Gijbad yang berkomentar Benar uni seharusnya Syahir itu punya prinsip dan ayu serta orang tuanya harus tegas pada Syahir Jangan biarkan ini berlarut-larut Kebohongan kalau dilakukan terus-menerus Allah gak suka disitulah syetan beraksi Maka kita tak tahu apa yang akan terjadi Itiar sebelum menyesal Konspirasi yang memalukan demi popularitas dan hulus Satu lagi ya para sahabat ya komentar datang dari Hmm Sacita TV yang mengatakan Mau-maunya disetting begitu apa dia udah gak laku di versi netronan indiamin Wah kita doakan saja ya para sahabat ya Semoga ini masalah ini akan segera berakhir dan semuanya segera terungkap Masalah tentang pernikahan Rucika Kapur dengan Syahir Sek serta kehamilan Rucika Kapur itu Segera terungkap apakah benar atau palsu ya para sahabat ya Tapi kalau kita lihat nih para fans di India itu memang pada kecewa nih para sahabat tentang sikap Syahir Sek Dan disitu juga kita lihat bahwa dokter Ifrah Kata fans India dokter Ifrah mendukung kebohongan dari Syahir Sek Semoga aja Syahir Sek segera sadar dan segera menjelaskan semuanya kepada kita semua yang sejelas-jelasnya Amin ya robbal alamin Lalu bagaimana menurut tanggapan kalian para fans semuanya Silahkan anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih Jawa perasaan agar Allah menghasilkan dan mendaraf Dan kita agar menyertikan ini Ditemakan di jari mani manggiri Bismillahirrahmanirrahim Dia simpa menghadapannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton